Influencer Rahel Fenya kembali mengebohkan jagad dunia maya. Ia diduga kabur saat menjalani karantina di Wisma Atlet, Pademangan. Kini, ibu dua anak itu buka suara melalui unggahan Instagram story pribadinya. Rahel Fenya kembali menjadi perbincangan publik dan sempat menjadi trending topic di media sosial. Ia diduga kabur saat menjalani karantina di Wisma Atlet, Pademangan. Rahel menjalani karantina setelah pulang dari Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Menurut Surat Edaran Satgas COVID-19, mewajibkan setiap orang yang tiba dari luar negeri untuk melakukan karantina selama 8 kali 24 jam. Ia diduga hanya menjalani tiga hari masa karantina yang seharusnya delapan hari. Kini, wanita berusia 26 tahun itu buka suara melalui Instagram story miliknya pada Kamis 14 Oktober 2021. Rahel Fenya meminta maaf kepada semua orang atas perilakunya yang menyakiti dan merugikan orang lain. Ia akan menjadikan kesalahan yang dilakukan di hidupnya untuk menjadi pelajaran. Rahel Fenya juga mengatakan ia akan selalu berpikir dengan baik terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Tak lupa, ibu dua anak itu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang masih mendukungnya hingga sekarang. Namun, ia belum melakukan klarifikasi terkait kasus yang kini menjeratnya. Oke Tribuners, nantikan selebriti on style lainnya. Hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!